Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Kalau diceritain viral kat mat anjaynya sih ya memang udah terjadi tapi kalau disanyainnya Kenapa angkat itu saya akan jawab Jadi gini Di setiap sesuatu yang membuat saya bekerja itu pasti ada alasan Saya sore hari lagi sepedaan di kompleks saya tiba-tiba ada anak kecil usia 5-8 tahun Tiba-tiba ngomong maaf ya ini maaf banget Wah anjay kamu eh sorry ah syukurin syukurin kamu jatuh anjay Ah anjay anak kecil 5-8 tahun Yang saya yakin anak ini itu tidak diajarin seperti itu sama orang tuanya Ya emang bukan urusan saya Tapi kan ini beredar di sosial media bahkan ada TV yang sampai gak mensensor kalimat tersebut gitu Sedangkan anak-anak ini itu gak tau apa-apa Itu rasa miris saya berangkat dari situ Sekali lagi bukan ditujukan kepada siapapun yang mengomongkan Tapi efeknya please lihat Please lihat efeknya Saya mohon karena Saya sedih aja nih laki-laki melihat ini miris Apalagi kalian nih yang perempuan yang melahirkan anak itu Yang setengah mati penyawa kalian dipertarungkan Tiba-tiba diusaha 5-8 tahun Anak kalian terpengaruh dengan hal-hal yang negatif Dalam teori psikologi ya Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kecil Dan anak itu berusaha menerima Suatu set menjadi sebuah habit Nanti di saat dia udah dewasa dia terbiasa Aku udah biasa kok ngomong sama itu Ngomong kayak gini, ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu Ternyata itu salah Dan kasian lah Dia akan berusaha untuk learn Learn Atau belajar ulang lagi Sesuatu hal yang sudah biasa Saya aja nih Melakukan hal sesuatu keburukan Kalau saya tau Astagfirullahaladzim terapi itu buruk Merupanya itu susah mendamu Ya ini sebagai bentuk kepedulian saya sebagai anak bangsa Untuk Ya walaupun usaha saya ini sepele ya Tapi insya Allah bermanfaatlah menujuannya edukasi Tapi tidak Tentu kemungkinan Kalau kalian tidak menerimanya ini dengan positif Ya gak ada masalah Kalau kalian menerimanya ini sebagai sebuah ujatan Atau sebuah kepala Aneh lu Ya it's okay This is edukasi Melihat dari sisi yang lain Dalam hidup semua itu pasti ada sisi dua Positif dan negatif Ya Tapi lu kan gak nyebut nama Kira-kira orang juga nyambung-nyambungin Kamu bilang Kenal sama mereka Seperti apa sih Oke Kalau Ditanya kenal sama mereka Yang sama cewek Saya kenal dari 2016 Sejak pacaran sama Salsa Kan memang di dua dalut ya Itu saya kenal Sampai sekarang pun saya masih Suka Whatsapp Ande Kalau emang Kakak menyendir kalian Alkandir kamu Kalimu gak terima Tolong Whatsapp kakak ya Selama itu belum dilakukan Berarti merasa mereka tidak masalah kan Dan memang tujuannya tidak untuk orang tersebut Tapi kalau memang itu dirasa menyebutkan mereka Atau siapapun Jujur Dari lubung hati saya Saya bilang Karena apa yang saya pengen itu bukan itu Bukan untuk menyendir Itu bukan sebuah edukasi Ayolah kita sama-sama Setidaknya Setidaknya Membantu usaha Para guru kita Pertemanan kita Dalam pendidikan Anak bangsa kita Kalau yang laki Kalau yang laki Saya terakhir Sorry Pertemanan itu 2018 Eh sorry 2019 Saya udah kenal dia Eh dia 2019 Main bola bareng Saya bikin Salah satu tim bola Kemudian saya officialnya Setiap dia pengen main Dia lagi syuting Pak-pak bisa main gak? Nyempil gak? Tunggu 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 Apa karena mereka masih menggunakan kalimat itu Atau bahkan Bicara lebih parah lagi Makanya Tidak mau Mendengarkan sebuah edukasi Ya gak apa-apa Saya gak mempermasalahkan Justru saya malah seneng Mereka berhati perhatian Berhadap konten yang saya anggar Ini ini Saya sumpah demi Allah Demi Rasulullah Apa pun kalian boleh hujan kepada saya Tapi kalo memang saya tidak lakukan Saya berani bersumpah Saya tidak melakukan itu Bahkan Instagram saya di hari itu Gak bisa ngapa-ngapain Totally black Karena 71 juta orang in personnya di hari itu Masuk Instagram saya Mungkin dari segi Instagram akan melihat Instagram Indonesia Atau mungkin dari IT I don't know Untuk menyelamatkan kondisi-kondisi ini Karena 71 juta di hari itu Kalau kalian tidak percaya Aku bisa lihat in personnya Dan itu memang benar-benar sama sekali Saya tidak hapus Bahkan saya baru tahu ada komentar dari ABCD Dari YouTube Orang-orang yang potong-potong Saya tanya sama tim saya Ada gak yang masuk ke akun saya? Gak ada bangkan kita syuting konten Soal tudingan ini Kita perlu ngambil gunungan Maksudnya Pansos Atau mungkin Ngambil gunungan Endorse Tudingan itu seperti apa? Kalau dituding Pansos Kita Coba buka deh pikirannya Di saat mereka Mereka lagi top performance Emang pernah saya bikin foto sama mereka? Emang saya pernah bikin Video bareng sama mereka? Bikin konten bareng sama mereka? Enggak sama sekali Nyebut nama mereka pun enggak Kalian yang menghubungkan ini Jadi kalianlah yang memberikan panggung Apa yang saya lakukan Kalian giring ke arah sana? Ini tanggapan sawasat Ini apa sih? Oke Kalau tanggapannya mereka Ini adalah Apa yang harus saya tanggung jawabkan Mereka gak ikut campur Jadi juga saya heran Kenapa sih ada orang yang Masalahnya di saya Konotasi trafficnya di saya Kenapa bawa-bawa yang lain? Ya inilah terjadi Dulu juga Saya mulanya kayak gini juga Gara-gara Saya ngomong apa Dialih-alihkan sampai sini Makanya saya bilang sama sawasat Mau ngomong es please Mungkin publik hanya mengatakan Setting up Asalkan itu tujuannya Ada sebuah inflasi yang musik Daripada Saya Dipuja Dibanggar Tapi itu menyesalkan Tapi itu menyesalkan Maksudnya Bisa Tapi Bagaimana 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 Mungkin Pabrik hanya melihat Mulitnya Kalo Gua sama dia Masih Masih Tidak ada Konotasi Soria Putus Apakah Fine Fine Dan Mereka tidak Menyarankan Jadi Dia Dia Bertanya Namun Setelah saya Jawab Tujuan saya adalah edukasi akhirnya mulai berpikir yaudah kalau memang kamu dengan tekan yang baik silahkan terima terima apa yang akan kamu dapatkan terima apa yang akan kamu selesaikan ya gitu-gitulah, kamu jawab itu jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya